Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada konstituen saya, kepada pendukung saya, kepada PAN saya, sahabat saya, relawan saya yang telah membantu mempercayai saya kembali secara khusus kepada masyarakat di DAPIL 3. Sehingga saya dapat terpilih kembali sebagai anggota DPRD Pertama Sanggok untuk perode 2019-2024 yang berapa saat lagi akan dilantik sebagai anggota DPRD perode berikutnya. Nah ini tentunya perode yang ketiga. Dan ini juga tidak gampang. Saya ini tidak ada apa-apa. Saya ini bukan orang hebat. Tanpa didukung oleh masyarakat, tanpa dipercaya oleh masyarakat, saya tidak apa-apa. Nah tentunya patut dan bersyukur saya kepada masyarakat. Tentunya masyarakat sudah percaya kepada saya. Nah kepercayaan ini akan saya jaga. Amanah ini akan saya jaga selama lima tahun ke depan. Dan saya akan berjuang semaksimal mungkin dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang tentunya sebagai wujud dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat yang ibu bapak percayakan kepada saya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada JK. Terima kasih.